Oke guys, selamat datang kembali lagi di channel gue pasti guys ya, di channel TheFactyM ya guys ya Oke guys, video kita kali ini gue bakal membahas tentang pengenalan awal untuk gameplay Colosseum ya guys ya Jadi langsung saja, tapi jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue selalu upload dan hati gue pasti semakin tenang guys ya Oke guys, langsung saja nih BTW ya guys ya Jadi untuk kita kali ini udah kedatangan fitur baru yaitu Colosseum, dimana ini adalah PvP Mode kita player vs player ya guys ya Jadi ada 2 tipe nih BTW guys ya, yaitu ada Regular Arena sama Special Arena Kalau Regular Arena ini yang biasa aja, yang kalian bakal milih karena lawan kalian sesuka hati kalian ya Dengan CP kalian, tergantung ya guys ya berapa CP kalian itu harus menyesuaikan Dan untuk Special Arena ini kalian main secara online Nanti kalian bisa main mereka secara langsung ya guys, ngelawan secara langsung secara online Kalian lalu taktik disana guys ya Tapi sayang banget untuk Special Arena ini masih coming soon Berarti belum kebuka ya guys ya Dan langsung aja deh gue masuk ke dalamnya dulu, ini BTW Nah disini untuk gameplay ini game Apa ya guys ya, untuk di gameplay Colosseum ini Ini agak berubah dasis, terutama untuk penggunaan elemen ya guys ya Jadi kalau dulu bisa dibilang kalau elemennya itu bergantung dengan Relic ya Tapi sekarang beda, di PvP mode Relic, apa ya Elemen kalian sudah bergantung dengan sistem Jadi karakter kalian itu punya 3 elemen doang ya guys Jadi kalau misalnya, kalau kalian mau tau cek di mana Kalian klik, apa ya, klik ini guys ya Klik yang ada tulisan Colosseum Beta ini Nanti kalian cari nomor 3 Nah, nomor 3 ini coy Jadi nomor 3 ini ada keliatan banget Dimana karakter kalian itu hanya punya 3 elemen Jadi ada elemennya itu pertama Ada yang warna merah, itu gue gak tau apa namanya Kemudian ada yang versi bulan, itu elemen dark Sementara yang kuning, itu elemen light Kalau yang sih yang merah itu fire ya Kalau gak salah, kayaknya elemennya coy Dan untuk kelemahannya itu sendiri Kalau yang light, itu kuat ngelawan yang ini guys ya Melawan yang fire Fire kuat ngelawan yang dark Sementara yang dark, itu kuat ngelawan yang light ya guys ya Jadi kayak gitu sistemnya Dan disini relic kalian gak bergantung ya guys ya Jadi kalian bisa gunakan relic secara bebas Jadi elemennya gak usah diperhitungkan lagi Mana relic kalian yang terkuat Itu statnya juga pas dengan karakternya kalian pake Karena elemennya sudah ditentukan di dalam Apa ya, di dalam in-game coy Dan untuk selanjutnya juga Disini kalian bisa yang namanya Ngedit defend team ya Defend team kalian bisa edit Itu suka hati kalian ya guys ya Untuk defend team Dan untuk teamnya disini Gue kayak gini aja Gue main santai dulu Karena gue masih nyobat-nyobat ya guys ya Gue belum ngeluarin jurus rahasia nih Btw ya guys ya Jurus rahasia Jadi disini Jangan lihat sendiri Elemennya itu cuma ada tiga ya guys ya Yaitu light, dark, sama fire ya Bisa gue bilang lah Dan disini Itu gue kasih tau aja Data game kalian itu Akal berubah jadi dua tipe nih guys ya Ada pvp mode data Sama yang pva Yang biasa ya guys ya Dan disini Kalian bisa mendapatkan Tambahan bonus juga Jadi ada beberapa karakter kan Kalau kalian cek di update kemarin Coba cek update kemarin ya guys ya Itu ada beberapa karakter Yang mendapatkan sistem up Dan sistem nerf Ada yang di up skillnya Ada yang di nerf skillnya guys ya Jadi disini contohnya aja nih Kayak si Kartila Dakota Squad Jadi yang naik itu kemarin Kalau gak salah spesialnya guys ya Jadi yang mode biasa Itu kalau yang biasa itu Cuma ngasih efek shelter ya Untuk random ally Tapi kalau kalian masukin ke pvp data Kalau kalian pake ini di pvp Skillnya bakal berubah Menjadi shield ya Shield untuk dua random allies Jadi ini menurut gue Sangat-sangat membantu banget sih guys Apalagi ada beberapa karakter Yang menurut gue Sebenarnya bagus Tapi sayang banget ya Ada di nerf coy Terutama butterfly Butterfly menurut gue Karakter yang sangat OP Nanti untuk di main di gini guys ya Main di pvp Cuman masalahnya di pvp Mereka di nerf ya Dia di nerf banget Nerfnya sadis banget Karena kalau gak salah Kemarin kalau udah bintang 6 Itu seharusnya udah meningkatkan Damagenya itu Setara 50% dari max HPnya Si butterfly Tapi sayang banget Untuk di pvp Cuma jadi 33,3% Tapi menurut gue Itu udah kuat banget sih Ya guys ya Untuk sekelas pvp ya guys ya Karena itu Damagenya udah sakit banget Bisa gue bilang ya Untuk ultimate nya si Siapa ya Butterfly coy Jadi untuk gameplay Ya sistemnya auto Coba btw guys ya Auto sistemnya nih Gak bisa dikendaliin skillnya guys ya Jadi contohnya aja Kayak gini nih Gue kasih contoh ke kalian ya guys ya Oke kita tunggu dulu Nah Jadi disini Kita bisa main secara auto Ya guys ya Auto Gak bisa diganti-ganti skillnya coy Nah kayak gini coy Jadi kesel kalian sendiri Nah Carter kalian gak gerak sendiri coy Gak ada gini sistem autonya Tapi kalau kalian mau main cepat Tinggal klik ini Nah udah Itu di ujung Ada tanda kayak segi 3 Segi 3,2 Itu kalian klik Itu langsung mode skip ya Jadi kalian bisa skip Suka hati kalian ya guys ya Jadi mungkin itu aja sih Sedikit info dari gue Dan untuk sedikit juga nih Kalian yang nonton sampai terakhir Tolong ya guys ya Bantu gue nge-report ya guys ya Report apa nih bang btw guys ya Bantu gue nge-report masalah update Jadi update kita kali ini Itu agak nyebelin banget ya Kenapa update-nya tuh Bisa berlebih gitu coy Padahal update-nya udah bener Update-nya segini Tapi dia malah lebih itu downloadnya coy Nah jadi gue minta kalian Untuk bantu gue Untuk nge-report di bagian itu guys ya Kita bantulah Biar sistemnya bisa Bekerja dengan baik lagi Karena Menurut gue kocak juga sih Kita ngabisin banyak Ini kan apa ya Data kan kasihan banget gitu coy guys ya Jadi gitu aja sih guys ya Info dari gue Mungkin terima kasih video ini Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe-nya Oke soas goodbye Dadah Jangan lupa tekan tombol like